Intro Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my channel Youtube Raden Masjid Di video kali ini saya mau bikin tutorial Secara merawat bodi sesuka 3 Tapi, disini Saya akan mencoba sebuah produk Nah Saya akan mencoba sebuah produk Produknya yang itu, ini dia Zeroni Japan Skate Remover Nah, ini kita akan coba produk ini Untuk menghilangkan barat nih guys Nah, kebetulan biasanya barat itu terjadi di bagian sini guys Bagian tangan, sorry Bagian tangan sini, nih Biasanya orang begini Nah, dia akan menimbulkan sini barat Tapi ini baratnya masih dalam kadar normal ya Maksudnya, tidak barat seperti ini guys Seperti ini Kalau barat seperti ini, ini sudah dalam, jadi tidak bisa Jadi, ini harus dicat ulang ya Nah, ini tidak bisa Tapi, kalau seperti barat harus, biasanya disini ada barat-barat harus Kalau kelihatan disini Nah, maaf Nah, disini, ini ada barat-barat halus Itu bisa menggunakan Kompon atau yang lainnya Tapi, disini saya mau coba produk nih guys Dari Zeroni Japan Nah, Secret Remover Nah, kita akan coba Hasilnya seperti apa Apakah bisa hilang untuk Barat-barat halus ini Nah, kita coba guys Oke, selanjut Jadi, sebelum lanjut videonya Jangan lupa like and subscribe channel Radium, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam R3 Oke, langsung kita coba Yang pertama-tama kita harus membersihkan dulu bagian daerah sini Karena takutnya ada debu ya Kalau ada debu juga takutnya baret Nah, kita bersihkan menggunakan lab microfiber guys ya Nah, harus menggunakan lab microfiber Ini kita buka ini Ini Zeroni Japan Nah, bentuknya seperti ini Nah, dia seperti ini bentuknya Sebentar Nah, ini bahannya lembut Bahannya lembut ya Bahannya lembut juga Tidak ada kayak semacam apa ya Scrub-scrub ya Ini benar-benar lembut Nah, kita oleskan seperti ini Seperti ini Nah, kita oleskan seperti ini Nah, biasanya Dalam pengalapan itu harus memutar guys Harus memutar ya Nah, kita coba ya Ini labnya Seperti ini Sebentar Nah, seperti ini Kita putar ya Nah, seperti ini guys Nah, seperti ini Biasanya di bagian tangan ini Sering sekali lecet ya Kalau tidak ada perlindungannya Atau protect-nya Biasanya orang dikasih stiker Di bagian sini Supaya tidak lecet Nah, seperti ini Nah, sekarang pinggir-pinggirnya Kita kasih lagi Nah, sini Nah, biasanya juga lecet tuh guys Ya, kita lap lagi Ya, terus kita lap Kita gosok-gosok Nah, seperti ini Nah, sekarang kita lihat hasil guys ya Kita zoom Kita dekatin Seperti ini Nah, seperti ini Nah, untuk hasilnya memang cukup bagus ya Cukup baik ya Jadi, barat-barat halusnya sini hilang Barat-barat kasar sini juga hilang Nah, di sini juga hilang Nah, bagian atasnya belum ya Bagian atasnya belum ya Di sini sudah hilang Dan kalau kita sentuh Untuk hasilnya Ya, nggak halus-halus banget sih Ya, nggak halus-halus banget Nah, kita kasih lagi Tapi untuk barat-baratnya Bagian atasnya Sudah hilang ya Untuk barat-barat sudah hilang Bagian sini Nah, sudah hilang Sudah bersih Dan warnanya pun tidak Tidak apa ya Tidak Tidak berubah Kayak warnasinya Biasanya ada kompon yang kita gosok itu Dia menimbulkan Kalau kelamaan ya Atau kasar Nekannya juga Itu bisa cat bisa hilang nih guys Nah, ini cukup bagus ya Dan hasilnya Ya, lumayan lah Barat-baratnya hilang Nah, sekarang kita coba di tempat lain nih guys ya Oke Sekarang kita coba Nih ya Di sini ada Flag Nah, tuh Bintik-bintik Flag ya Ini dulu bekas Kayak cipratan apa ya Saya lupa deh Nah, ini Kita akan tes kekuatannya Bisa tidak hilang Ini kemarin saya pakai kompon biasa pun tidak hilang ya Hilang Cuman mungkin agak lama Nah, sekarang kita akan coba akan tes Ini apakah hilang Di noda-noda ini nih Nah, kita akan coba ya Kita akan coba Ini banyak sekali nodanya Ini patah-patah Nah, kita coba dulu Noda-noda ini hilang atau tidak Kita coba tes ya Nah, sekarang kita oleskan Kita oleskan seperti ini Nih, bagian sini deh Bagian sini Pinggir-pinggirnya dulu ya Nah, ini Sekarang kita lap menggunakan lap microfiber Nah, seperti ini Sebentar Saya, kamera saya fokus dulu Nah, seperti ini ya Ini kita coba Lap ya Oke Nah, oke Untuk noda Ini sudah hilang Noda sini Tadi sini ada noda Cukup sudah hilang Bagian sini Cukup oke juga sih Noda juga Ini agak keras juga ya Agak susah dihilangkan Tapi Untuk produk Zero Noda Jepang ini Jepang ini Zero Noda Jepang ini Bagus Ini bisa menghilangkan Bagian Noda-noda Yang di sini nempel Atau bagian Barat halus yang ada di tangan guys Nah, seperti ini hasilnya Nah Ini Contoh aja ya Contoh ya Contoh nih Nah, contoh Ini Bikin sini Tadi ada noda di sini Ini hilang Nah, oke Jadi gitu aja dulu Untuk Komponnya bagus Menurut saya bagus Menurut saya bagus ya Tapi ini kayaknya Jangan digunakan untuk Yang Apa ya Yang Cat tipis Karena sangat bahaya Untuk cat tipis Kata-kata catnya hilang Jadi ini yang menggunakan Yang memang Untuk baret saja Atau noda ini saja nih guys Nah, seperti ini ya Akutnya kan ada mobil yang Sudah tua Terus Catnya itu Memang catnya Catnya agak tipis ya Jadi takutnya Kelamaan gosoknya Atau ditekan Caranya itu salah Akhirnya Membuat Catnya jadi habis Memang kompon itu Bermacam-macam ya Ada yang keras Ada yang soft Kalau yang ini Menurut saya Ini yang Zero Japan ini Dia produknya Kayaknya komponnya keras guys Karena dia cepat banget Nah, jadi untuk hati-hati Untuk cara penggunaannya Caranya harus benar Nah, seperti ini guys Oke, jadi gitu saja Jangan lupa like dan subscribe Channel Raden Master Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam R3 Zero ne Japan Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton